Halo Halo balik lagi di game Seven Deadly Sin Grand Cross kali ini bakal bahas skill hero LR terbaru yang kelima ya yaitu si glocksenia untuk versi glocksenia ini yang warna ijo ya tributnya yang HP bukan yang warna merah karena glocksenia ini cuman ada dua jenis dong ya yang merah sama yang hijau sini itu aduh gua belum upgrade ya yang warna hijau juga tapi kalau gue lihat-lihat dari skill-nya di sini kalau pasif ya ini yang bagus cuman kalau misalnya dari skill menurut gue ini sih yang lebih worth it ya Nah ada skill purify nya soalnya gitu kan siapa tahu kalau misalnya di LR jadi bagus itu ya tapi kita lihat dulu lah ya ini untuk skillnya dari range saat maksudnya dari skill 1 skill 2 sama ultimate beserta pasifnya kalau untuk komennya nggak berubah ya komennya nggak berubah sebetulnya gua terjemahin juga nih ya kalian bisa lihat di sini untuk dari pasifnya skill 1 skill 2 dan ultimate nya kayak gua bahas skill yang sebelum di LR kan dulu ya ya untuk skill 1 ya di sini langsung ada efek blit ya tidak ada tipe serangan langsung memberikan yang demik aja tapi menerapkan efek debuff ya blit selama dua ternoknya dari turn dari rank 2 ada yang satu sampai yang tiga yang berbeda cuman ini nya doang ya nilai bersaranya doang ini apa yang berbeda oh ya bener ya nilai darinya doang sih persenanya doang ya dari persenanya doang oke kalau untuk skill 2 nya di sini di rank 1 gak ada rank 2 non-aktifkan attack skill ya ada efek non-aktifkan attack skill untuk efek demiknya tidak ada oke untuk ultimate nya di sini ruin ya tetap dia ruin ruin doang ya ruin kalau bisa lihat keterangannya seperti apa ya kita lihat nanti seperti apa perubahan dari LR nya dan untuk uniknya di sini dia starter kreatifnya yang bakalan meningkat jika satu setiap satu LR yang hidup berarti dia diduetkan sama apa aja yang mau itu klan iblis klan apa aja bebas ya karena ini ali doang ya terus setiap ali yang mati dia bakalan meningkat start terkait attacknya sebesar 5% ya kalau hero matinya sampai 3 ya berarti 15% dia kuat cuman defnya menurun ya cuman satu doang cek dia termasuk kok ya dia termasuk ya langsung gue bahas sini skill LR nya jadi kalau misalnya ada salah terjemahan mohon dimaklumkan ya di sini untuk pasifnya atau uniknya masih sama ya cuman beda sedikit doang di sini meningkatkan meningkatkan stat terkait def sendiri ya sebesar 10% setiap satu halo 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 yang hidup dan stat terkait atk diri sendiri meningkat sebesar 10% jika ali hero mati jadi bedanya ini cuman 5% dong ya tadi yang belum di LR kan itu sebesar 5% ya terus tak terkait atk juga meningkat sebesar 5% kalau udah di LR dia jadi 10% ya lumayan nah disini ditambahnya lagi lalu mengurangi critical rep 30% ya dan crit damage sebesar 40% ke musuh yang terkena efek bleed jadi kalau misalnya ada kena efek bleed itu dia bakalan menurunkan crit rate sama crit damage musuh tersebut ini berlaku buat efek bleed hero lainnya tapi harus diduatkan dengan gloxenia kalau tidak diduatkan sama gloxenia ya efek bleed nya cuman kena ini yang doang tambahan biasa doang gitu efek bleed nya cuman damage tambahan damage setara 90% damage yang diberikan setiap turn berakhir cuman itu doang tapi kalau da gloxenia ada efek crit rate sama crit damage berkurang ya sebesar 30% crit rate crit damage sebesar 40% ya lumayan lah biar hero nya itu jarang critical dan sama kalau terjadinya critical tidak terlalu cukup sakit ya crit damage nya seolah berkurang 40% jadi itu untuk unit pasifnya gimana ya mau jelasin juga kayaknya biasa aja gitu ya untuk skill 1 nya ini rank 3 ya gua nggak mau tulis rank 1 rank 2 nya karena kelamaan nanti gua setelah aja jadi rank 3 nya ini tambahannya tadi kan tidak ada memberikan damage ya kalian bisa lihat ya di sini gak ada memberikan damage cuman memberikan damage biasa terus menerapkan bleed kalau ini tambahan ya memberikan damage shiver ya udah berarti ini udah pasti critical ya ini lumayan gede nih berarti nah udah pasti critical karena crit rate nya itu meningkat 3 kali lipat ya oke memberikan damage shiver sebesar 385% attack pada satu musuh ya tetep ya 385% naik sedikit sedikit doang dan memberikan efek bleed selama dua turn oke sama ya jadi untuk skill rank 1 ya kalau misalkan nyebang yang satu gimana yang satu itu sama aja shiver cuman bedanya di persenan doang ya skill rank 1 rank 2 di persennya bedanya di persenan doang untuk blitnya selama dua turn semua ya dari yang satu mau orang tiga itu dua turn semua ya untuk rank skill 2 maksudnya skill 2 rank 3 ya kalau yang tadi sebelumnya disini dia cuman hanya menonaktifkan attack skill saja dari rank 2 sama rank 3 untuk rank satunya tidak ada efek apa-apa oke jadi disini untuk skill 2 rank 3 jika sudah di LR kan ya LR kan gue tadi ngomong AR dah ya LR ya maksudnya memberikan damage sebesar 198% attack pada semua musuh tidak ada ada efek attack ya kayak shiver gini gak ada lalu memberi memberikan efek nonaktifkan attack skill dan buff skill selama dua turn oke jadi tambahannya sebenarnya di persenanya ya kalau nggak salah skill rank 3 sebelumnya berapa persen tuh 180 ya cuma naik 18% doang ya naik 18% terus sama ada efek lagi menonaktifkan buff skill ya jadi kalau misalnya ada lawan musuhnya Margaret di pvp itu tidak bakalan berguna ya alias tetap attack skillnya bakalan ada gitu buffnya nggak bakalan kepake nggak bakal bisa dipake warna hitam itu selama dua turn Bang kalau yang satu sama yang duanya gimana kalau yang satu sama kayak yang belum di LR tidak ada efek apa-apa cuman di persenanya agak meningkat saja ya untuk rank 2 nya itu sama yang duanya sama persenanya dari rank satu cuman ada efek nonaktif nonaktifkan attack skill sama nonaktifkan buff skill ya selama satu turn tapi ya kalau orang dua satu turn doang kalau yang tiga ini dua turn ya jadi perubahannya cuman sedikit banget ya dari skill 1 skill 2 nya beneran aduh gua kemarin jangan lihat soal ada yang bahas skill LR juga ya skill LR Gloksenia si si Bang Rizwi ya untuk ultimate nya dan ini berlaku untuk 6 per 6 ya memberikan damage ruin ya ini sama memberikan damage ruin sebesar 840% attack pada satu musuh lalu mengurangi stat dasar hero semua musuh sebesar 30% selama dua turn oke yang sebelumnya cuman hanya damage ruin doang ya kalau misalnya disini kalau ultimate nya 6 per 6 tia beda spesial dan sama ya 840 840 persen kalau ini berapa 800 sama ya 840 persen cuman ada tambahannya disini mengurangi stat dasar hero semua musuh ya sebesar 30 persen ini semua musuh lu masalahnya seharusnya gua nggak tahu nih ya untuk mengurangi stat dasar ini sebelum dia memberikan ultimate atau sesudah memberikan ultimate tapi kalau di terjemahan itu dia sesudah ini ya kata-kata Translate nya memberikan damage ruin dulu baru mengurangi stat dasar hero itu sesuai Translate nya tapi gua nggak tahu siapa tahu dia berubah ya gitu soalnya lebih worth it nya itu aktifnya itu sebelum dia ngasih damage ya karena stat dasar hero nya itu langsung menurun semua ya sebesar 30% selama dua turn lebih bagus seperti itu oke untuk crew ini kalian bisa lihat keterangannya sama kayak yang sebelumnya oke jadi ini dia dari skill hero LR terbaru yang kelima ya glocks ini ya kalau dibandingkan sama hero yang sebelumnya ini menurut gua lebih biasa aja ini pendapat gua ya dan juga ini gue yakin buat pvp ya lebih worth it pvp dibanding yang lain karena main efek buff kalau lawan boss-boss itu banyak sekali boss yang kebal dari debuff ya jadi tidak terlalu berguna apalagi buat demonic peace battle jangan sekali-sekali kalian coba hero glocksenia LR ya tapi nanti bakalan gua bahas ya karena udah ada lima hero LR di sini nanti kita bahas gua bahas ya gua bahas hero LR mana aja yang harus di pertama dulu atau didahulukan ya untuk player-player yang belum LR sama sekali nanti bakalan gua bahas karena sudah ada lima jadi itu saja ya jadi menurut kalian gimana mau di LR kan atau enggak atau lebih baik kalian lebih suka true awaken dibandingkan LR glocksenia atau meng LR kan hero lain dibanding glocksenia gitu karena menurut gua kalau misalnya ini diduetkan sama klien peri emang worth it ya kalau sama klien peri tapi kalau sama klien iblis kayaknya kurang worth it ya kalian bisa lihat sendiri untuk holy relic-nya yang kemarin gua bahas di video sebelumnya ini banner scene ini rasis ya buat klien peri saja bukan buat elie yang lain ya cuman hanya klien peri doang yang bakalan stat dasarnya meningkat ya jadi ini wajib pakai klien peri ya kemarin kan ada King FVK yang terbaru ya bukan fast tapi itu worth it banget buat duet sama si glocksenia tapi nanti kita lihat duetnya seperti apa ya karena yang gua lihat ya sekarang tuh dipakainya duetnya sama DKM ya tapi tetep aja kalau misalnya kita menang turn itu bisa menang ya gua bisa nge-counter DKM timnya seperti itu pakai heal ya Queen Hell Queen Hell itu wah parah banget sih coba aja kalian pakai Queen Hell itu Meliodas darahnya langsung setengah ya soalnya dia pasti attack terakhir itu skill area jadi seperti itu jadi ini saja ya tadi menurut pandangan gua ini menu hero LR yang terbaru biasa aja kalau dari mantapnya ini gua lebih suka di skill eh ininya lah ya eh skill2 nya lah ya skill2 nya atau pasifnya lumayan kalau ada efek bleed gitu ya jadi kalian wajib main debuff nih ya sebenarnya lebih bagus diduetkan sama semalu ingin ya yang King sayap nasi kecil tuh yang beruangnya gede karena ada efek poison juga lebih lebih bagus banyak efek buff karena ini kalian tahu sendiri ultimatenya semakin sakit kalau jika ada debuff banyak ya cuman bakal dihapus lagi baik ini ruinya cuman langsung mati sih langsung mati Oke jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja Terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di next game berikutnya salam brain cross Oke jadi sini gua pengen ngasih informasi sedikit buat kalian bagi kalian yang ingin nitip atau pengen jual akun kalian atau ingin beli akun kalian kalian bisa datang di lapak Instagram gua 7ds akun.id tidak hanya itu saja kalian bisa juga menanyakan tentang seputar joki ya karena disini gua menyediakan joki dan jasa MM ya atau middleman seperti rugby lah contoh seperti itu dan sini buat kalian yang ingin membeli akun di lapak gua kalian bisa lihat ya di sini ada beberapa tipe akun yang ada di sini ya maupun itu harga jutaan ratusan atau puluhan juta ada ya terus di sini ada akun tipenya berupa star game terus mid game ataupun end game ya dan yang ingin beli itu udah pasti kalian di sini aman ya contohnya untuk masalah reward bin ya di sini kebanyakan yang gua sarankan kalian jualnya code only ya atau ingin maksudnya jualnya itu cari yang bener-bener tidak ada terkait bin ya kalian bisa lihat seperti ini dan untuk postingan yang akunnya terkait kayak Google Play ataupun seperti ini ya Nah ada selesai semua kalian jangan khawatir itu udah pasti akun binnya di bakalan di kasih ya sama pembeli sama penjualnya kalau kalian tidak dikasih sama penjualan kalian harap di cancel aja di lapak gua ini ya Jadi kalian di sini aman untuk masalah itu ya soalnya di sini tidak ada akun deadlinknya atau jadi review review kayaknya tidak ada gua nggak bakalan ada jasa review ya karena udah pasti sini gue pengen amanin dan jangan lupa kalian pakai jasa mm2 biar kalian transaksinya lebih aman biar tidak kena tertipul ya jangan langsung transaksi jika kalian ingin menitip akun atau jual akun kalian itu bisa juga untuk postingannya itu fee nya murah kalian bisa tanya-tanya aja di DM Instagram gua lah ya atau kalian ingin joki juga silahkan chat DM melalui Instagram gua atau bisa di chat telegram gua oke jadi itu saja untuk informasinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih